Berikutnya sebuah rumah kontrakan di Sumarang, Jawa Tengah digerebek tim gabungan reserse narkoba MAPES Polri dan Pol de Jawa Tengah karena digunakan sebagai tempat pembuatan ekstasi. Sementara sempat dinyatakan hilang selama 10 hari seorang perempuan di Sumedang, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia di area hutan. Lu yang angkap, angkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Sebuah rumah kontrakan di Jalan Kauman Barat 5, Palebon, Semarang, Jawa Tengah digerebek tim gabungan reserse narkoba MAPES Polri dan Pol de Jawa Tengah, Kamis Malam. Ketugas menemukan sebuah kamar dijadikan ruang produksi pil ekstasi, lengkap dengan mesin mixer dan bahan-bahan untuk membuat pil ekstasi. Dua penghuni rumah MR dan ARD warga Jakarta Utara langsung diamankan polisi. Dikonfirmasi, pihak kepolisian pada Jumat kedua tersangka baru dua hari beroperasi di rumah tersebut. Saat meracik bahan baku, keduanya dikendalikan seseorang melalui ponsel. Pengerebekan pabrik ekstasi di Semarang ini merupakan pengembangan dari temuan pabrik ekstasi di perumahan La Fon Swan City, Tangerang, Banten yang digerebek beberapa waktu sebelumnya. Empat tersangka pelaku penipuan penjualan tiket konser band Coldplay ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten Jumat pagi. Mereka dibekuk tim gabungan pola Metro Caya dan pola Sulawesi Selatan di Kelurahan Pangkajene, Kabupaten Simdereng Rapang, Sulawesi Selatan, Kamis Siang. Mereka diduga menjerat korban dengan modus jasa titip tiket. Polisi menyebut sejumlah barang bukti, buku tabungan, ponsel, dan uang tunai disita dari tangan para tersangka. Para tersangka kemudian dibawa ke Mapolda Metro Caya untuk diperiksa lebih lanjut. Penemuan jenazah wanita di hutan blok lewung angkap menggegerkan warga desa Cijambu, Sumedang, Jawa Barat, Jumat siang. Sebelumnya korban bernama Acih 40 tahun sempat dinyatakan hilang dan dilakukan pencarian selama 10 hari. Kepala dusun dua desa Cijambu mengatakan jenazah ditemukan warga yang tengah berkebun lantaran mencium bau busuk. Kapolsek Tanjung Sari, Kompol Ahmad Nurzaban mengatakan setelah dilakukan olah TKP oleh tim Inafis, kepolisian menemukan tali rafia di batang pohon dan di leher korban. Duga korban bunuh diri. Demi putaran CNN Indonesia.